Halo teman-teman, gimana pas puasa kamu udah turun berkilo-kilo, tapi pas lebaran kamu takut naik berkilo-kilo? So, akan kita bahas science explain, mekanisme kerja tubuh, dan bagaimana cara menghindarinya. Let's go! Eh, olahraga yuk! So, sebelum kita ke tipsnya, kita harus tahu dulu bagaimana cara tubuh kita bekerja ketika kita makan banyak. Sama seperti kesuksesan, kita nggak mungkin sukses kalau kita nggak ikut seminar motivasi untuk sukses. Nah, seminarnya untuk kurus ya di sini ini, ya kan? Pertama, cara tubuh kita mencerna makanan jika kita kelebihan makan. Nah, ketika tubuh kita kelebihan makan, kita itu nggak langsung jadi gendut terus, jadi perut buncit. Bukan, teman-teman. Yang terjadi adalah kelebihan makanan. Oke, kelebihan makan berapa? Seribu kalori? Jadi, itu akan disimpan di pertama akan ke organ kita, yaitu liver. Kapasitasnya berapa yang disimpan di sini? Tergantung kesehatan liver kalian, dan juga tergantung kalian jenis kelamin, dan juga umur. Lebih lengkapnya akan di tabel ini. Nah, setelah liver ini akan disimpan di cadangan kedua, yaitu muscle atau otot. Kapasitasnya sebesar berapa? Ya, sebesar kamu punya muscle. Kalau kamu jarang olahraga, terus nggak punya otot, ya... Nah, ketika dua tempat ini udah full, kita akan ke tempat ketiga. Yaitu, ini teman-teman yang bahaya dan kalian takut-takutkan. Fat cell. Mau nggak mau ketika kedua tempat tadi itu udah full, ya terpaksa ke tempat ketiga yang tidak kita inginkan, yaitu fat cell. Terus kita ke next step. Bagaimana sih cara tubuh kita itu menambah lemak? Apakah kayak gitu doang? Dua, cara tubuh kita menambah lemak. Oke, jadi rumusnya begini. Satu kilo lemak, entah itu di perut, di ketiak, di paha, ya... Itu memiliki nilai sebesar 7.700 kalori. 7.700 kalori ini kira-kira seberapa sih? Kira-kira 10 bungkus tasi padang, kira-kira... Ini nanti aku akan slideshow gambar-gambar 7.700 kalori di sini. Pasti kalian berpikir, Hah? Segitu banyak cuma naik masa fat 1 kilo? Terus pertanyaannya, Apa kamu mampu makan segitu banyak di hari lebaran? Kamu kan tadi bilang, Kamu naik berkilo-kilo hanya karena makan pas lebaran. So, stay tune terus ya. Aku akan jelaskan satu-satu. Kalau kalian merasa too much information, Boleh di pause-pause. Pokoknya, informasi ini penting-penting-penting bagi kalian. So, stay tune. So, setelah kita tahu rumus itu, Kita akan ke step ketiga, yaitu... Kita juga harus tahu durasi tubuh ketika dia convert excess kalori ini menjadi fat. Lebaran, liburan, perjamuan, pesta. Itu semuanya makan kalori tinggi di waktu yang singkat. Bukan begitu? Nah, ternyata ada berita baiknya loh teman-teman. Ternyata tubuh kita itu nggak mampu Untuk merubah Excess kalori yang banyak ini Dalam waktu yang singkat untuk menjadi fat. Karena untuk merubah excess kalori ini Kelebihan kalori ini untuk menjadi fat tadi Itu butuh tenaga yang besar Dan tubuh kita justru malah nggak mampu Ingat, tubuh tidak mampu membuat fat atau lemak dalam durasi yang cepat. So, let's say ketika lebaran kalian tuh kelebihan kalori 2000 kalori Dalam sekali makan Itu lebih baik daripada kalian kelebihan 400 kalori Tapi 5 kali makan. Jumlahnya sama ya, sama 2000-nya Yang 1-2000 langsung Yang 1-2000 tapi dicicil Dalam kurun waktu yang panjang Lebih, ibaratnya ini tuh lebih konsisten makan banyak Kalau yang ini makan banyak sekali-sekali So, apa yang bikin kalian gendut Itu bukan kalian berpesta sekali dua kali Ya, tapi ini loh teman-teman Konsistensi selama kurun waktu yang panjang Kalian lebih kalori Lebih kalori lagi Lebih kalori lagi Nah, kenapa? Ya itu tadi Tubuh kita tuh nggak mampu untuk 2000 kalori ini langsung jadi fat Itu nggak mampu Jadi, ketika kamu makan besar Yang jadi lemak itu hanya bisa sebagiannya saja Karena tubuh memiliki limit untuk menjadikan fat dalam waktu yang cepat Kalau nggak bisa jadi lemak langsung Kelebihan kalorinya kemana dong? Nah, akhirnya tubuh kita merubah menjadi apa? Ketika kita makan ngawur-ngawuran gila-gilaan berkalori-berkalori Yang banyak itu Tubuh kita akan merubah menjadi dua Yang pertama adalah Heat Atau temperature rising Jadi, ketika kita makan kita merasa kepanasan Terus keringetan Nah, pernah kan lihat orang kayak gitu Dan kedua Tubuh akan merubah ekses kalori yang banyak dalam durasi yang cepat ini Itu menjadi poop atau urine Bukan fat So, ketika kita bicara konteks gendut atau fat gain Atau lemaknya nambah Itu lebih baik kalian makan sekali-sekali ngawur-ngawur Oke lah, sekali, dua kali, oke Daripada kalian sedikit, 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 sedikit Tapi, kalau kalian punya riwayat diabetes, kolesterol, high blood pressure, asam urat Kalian tidak saya anjurkan untuk ngawur 2000 kalori kayak gini Karena apa? Karena kalian sudah memiliki sakit Yang nantinya bisa bahaya Kalau kalori masuk dengan kaget seperti itu So, kalau konteks fat gain Better makan ini daripada ini Kalau konteksnya kalian sudah punya sakit Kalian tetap harus hati-hati Yang bikin gendut itu Bukan pesta makan sekali-sekali Tapi, kebanyakan makan secara konsisten dan jangka panjang Nah, pertanyaannya pasti gini Enggak sumpah deh Habis makan aku tuh langsung Naik dua kilo Habis makan nih langsung dua kilo Betul, sekarang kita lakukan eksperimen Coba kalian sebelum makan, timbang berat badan kalian Sebelum makan ya Berapa misalnya gitu Terus setelah makan, kalian timbang lagi Makan apapun, makan sesehat apapun ya Kalian timbang coba Ya, pasti naik dong Coba aja kamu cari ayam random ya Terus kalian bawa ke timbangan Ya, jelas dong Jelas dong timbangannya naik Karena ayam ini punya berat 500 gram, 1 kilo punya berat So, kalau kalian injakkan kaki kalian di timbangan Ya, jelas nambah Karena apa? Karena ayam tadi ini belum dicerna Ayam ini belum diubah menjadi energi Yang nantinya bisa buat berpikir Berjalan Buat ngomong-ngomong gini Itu butuh energi teman-teman Jadi, kalau kalian selesai makan langsung Beratnya naik Itu bukan berat yang sebenarnya Itu berat makanan yang belum dicerna Baru juga ngunyah Udah ditimbang beratnya Belum sampai usus Belum diedarkan ke organ lain Gimana sih nih orang? And done Loh, besoknya pun beratku tetap naik Loh Terus pasti ada yang tanya gini Loh, enggak Besoknya pun Aku bangun pagi Terus timbang lagi Masih naik 2 kilo Nah, kalian kalau liburan itu Pastikan makanannya high sodium High asin-asin Asin Terus pokoknya yang berbumbu-bumbu deh Dan semuanya itu teman-teman Akan mengikat masa air Masa air itu gimana ya Yang bikin tembem Yang bikin kelopak mata jadi puffy Itu semua adalah Masa air yang bikin ini Kayak berair gitu ya Bloated Apa? Namanya itu apa ya? Kembung Nah, itu semua adalah water weight Bukan kenaikan fat teman-teman Berita bagusnya lagi Kenaikan masa air itu lebih gampang menurunkannya Daripada kenaikan masa lemak Caranya adalah kalian banyak-banyak minum air Caranya adalah banyak-banyak minum air So, sodium content di tubuh kalian akan semakin merendah-merendah-merendah Dan akhirnya tubuh kalian ready to let go of the cairan-cairan Masa airnya ready to dibuang Minum air banyak justru membuat tubuh kamu mau melepaskan kenaikan water weight yang masih nyantol Duh, terus kenapa sih aku harus tau ini semua? Ini kan gak penting Yang penting aku tuh mau kurus Nah, yang menjadi masalah adalah Ketika kalian besoknya bangun Dan kalian melihat Masih naik 2 kilo nih Terus, aku 30 hari olahraga Badanku pegel-pegel Sakit semua Aku diet, makan rebus-rebus Kenapa sekarang naik 2 kilo tuh begitu gampang? Terus, secara psikologi kalian stres Kalian mikir kalian olahraga itu gak ada gunanya Kalian makan kukus-kukus, rebus-rebus Tidak ada gunanya Terus, kalian berpikir Yaudah deh, ngapain diet, ngapain olahraga Kalau kalian gak tau tadi semua ini yang aku kebanyakan ngomong tadi itu Ya, kalian akan stres Secara psikologi Kalian tidak akan mau diet lagi Kalian tidak akan mau olahraga lagi So, penting banget buat kalian tau tadi ini semua ya So, kalau kalian begitu makan Terus, besoknya naik Itu mostly water weight teman-teman Dan kalian caranya gampang banget Banyak minum air Dan juga jangan diulangin lagi Ekses kalorinya Kelebihan kalorinya Cukup sehari aja ya Berhari-hari, berminggu-minggu gak turun-turun Gimana nih Dan juga jangan stres ketika kalian belum Belum menurunkan water weight ini Tetap olahraga Tetap besoknya makan sehat lagi Tetap ngurangi kuah opor yang sodiumnya tinggi Tetap ngurangi nastar Usaha baik itu tidak akan menghasilkan hasil yang buruk teman-teman Yang ada kalian stres di tengah jalan karena gak tau ilmu tadi Terus akhirnya kalian Udah aku gak mau olahraga seumur hidup lagi Gitu kan Ngaku Ngaku Perhatian durasi video ini memang panjang Tapi akan membuat kalian pintar Kalau kalian termasuk orang yang biasanya bilang Kamu ini kebanyakan ngomong ya Saya ini minta tips Bukan minta knowledge Oke Yang penting aku ini meskipun kebanyakan ngomong Aku membantu banyak orang Untuk turun berat badan yang tadinya gak tau ilmu Sekarang jadi tau ilmu So kalau kamu mau jadi bagian dalam keluarga pintar ini Ikutin terus dari awal sampai akhir ya Halo Video ini ada part 2 nya loh Dan akan di upload beberapa hari lagi Tipsnya lebih konkret Seperti makanan apa yang harus dihindari Makanan apa yang harus dimakan saat lebaran Supaya meminimalisir masa lemak kamu So stay tune dan jangan lupa subscribe Pencet tombol notifikasi supaya gak ketinggalan Terima kasih telah menonton